Sampai jumpa di video selanjutnya Ya juara jam 9 lewat 5 menit nih Sobat P. Astrid masih nemenin di halus sekolah sampai dengan jam 11 siang nanti Di jam 9 ini kita bakalan ngobrol yang seru soal urusannya sama berkebun Kalau misalnya ngeliat kanan kiri kamu rumahnya luas nih Wah lumayan tuh bisa dimanfaatin sama sesuatu yang urusannya sama ijo-ijoan deh biar matanya tuh agak seger gitu ya Terus kalau misalnya sekolah kalian juga adalah sekolah yang wow lahannya luas kenapa gak dimanfaatin juga tuh Sobat P Pagi hari ini sudah ada Fania dari komunitas Seribu Kebun Yap betul Apa kabar Fania? Alhamdulillah baik Baik sehat ya Ini mereka punya sebuah kegiatan di hari Sabtu ini Sobat P Tapi urusan ngomongin kegiatan mah kalian bisa juga baca gitu ya nanti di instagramnya yang bakalan di share juga sama Fania Yang menarik adalah komunitas Seribu Kebun Kalian tuh ngajakin semua orang berkebun kah? Atau kalian punya Seribu Kebun? Gimana Fania? Oke jadi awal mula komunitas Seribu Kebun tuh berdirinya tuh di Arca Manik Dan di Arca Manik tuh ternyata banyak banget lahan yang tidur atau yang banyak alang-alangnya gitu Gak ada perumahan, gak dapat cuma lahan aja Iya lahan yang terbangkale lah Ya sebenernya kayaknya bakalan jadi rumah suatu hari nanti ya Cuma kita para warga disana, saya juga warga Arca Manik Itu tuh kepikiran kenapa ya si lahan yang tidur ini atau lahan yang terbangkale ini gak kita manfaatin aja Jadi apa jadi lebih bermanfaat Jadi kita tanam-nanam Oh memanfaatin sebagai apa? Tempat jemurah? Oh enggak Atau tempat main skate park gitu Kita manfaatkan sebagai sumber pangan kita aja Oh gitu Supaya kita bisa nanam sendirilah makanan kita gitu Walaupun ada banyak di pasar Tapi seenggaknya kayaknya punya sense of belonging yang tinggi ketika kita sudah menanam makanan kita sendiri Bercocok tanam tuh kalau yang Astrid mikir adalah harus padi Menganam padi Ya ampun Kayak gimana? Emang notabene-nya ke padi ya Ke petani tuh nanamnya padi Tapi padahal ternyata kita punya alternatif lain loh Alternatif pangan lain selain padi Apa aja tuh? Macem-macem Alternatif padi tuh bisa jagung, bisa sorghum Itu sumber karbonnya, bisa juga sayur-sayuran Dan sebenarnya kan kita butuh makanan lebih variatif ya Supaya nutrisinya terpenuhi Jadi ya otomatis kita nanamnya yang bervariatif juga Sayur-sayuran Sayur-sayuran juga Buah-buahan Jadi kalau saya sobat pianti banget nih sama sayuran Malah diajakin berkebun sama teman-teman dari Komoditas Ribu Kebun Dan mudah loh nanam sayur ternyata Mudah gitu Fania, semudah apa sih? Apa yang Fania pernah tanam? Aku nanam di rumah banyak sih kayak pakcoy, selada Yang 30 hari tuh Langsung bisa panen? Langsung panen tuh kita 2 bulan lah Jadi semai, kita tanam, langsung kita tanam Nggak perlu di kebun yang gede areanya Di pot-pot aja bisa Coba-coba ceritain gimana caranya Yang paling simple deh Apa yang kira-kira bisa dilakukan sama sobat pi untuk menanam kebun Sebenernya kita bisa manfaatin juga loh Misalkan mau nanam jahe-jahean Jahe-jahean atau empuan-empuanan lah kita sebutnya Kayak rimpang-rimpangan gitu Itu gampang banget Dan sekarang tuh lagi happening banget yang namanya Zaidul Akbar Yang... Tau nggak mbak Zaidul Akbar? Nah itu apa tuh? Banyak kan bukan cuma Nasrita yang nggak tau Tapi nih sobat pi yang dengerin juga nggak tau Apa tuh kan? Jadi sebenernya kalau Zaidul Akbar itu Beliau tuh dokter sekaligus ustad Yang memang sering sharing tentang makan-makan produk alami Oke Nah salah satunya tuh kalau orang yang memang telat Haid atau dan segala macem itu Bisa dibantunya dengan minum jahe-jahean Terus kunyit-kunyitan Dan ternyata sekarang tuh melonjak banget Karena lagi happening tuh yang namanya jahe kunyit Tinggi kan harganya Padahal orang-orang dulu juga kalau minum jamu gitu ya Istilahnya banyak Dan ternyata kita bisa nanam sendiri sih jahe dan kunyit itu Ngambil aja dari pasar Taruh aja di tanah Udah tumbuh Ngambil beli dulu di pasar Terus taruh aja Jadi nggak mikirin boh ini dapetnya dari mana Bibitnya apa nggak ya Semudah itu Sebenernya mudah sih itu Asalkan kita treat si tanahnya dengan baik Jadi tanahnya juga mesti kayak akan unsur hara Dari kompos-kompos aja sih Sampo organik di rumah Kita buat kompos Terus 3 bulan udah bisa panen Kita jadikan buat media tanam Jadi sebenernya menanam itu easy Gampang banget gitu ya Soalnya mungkin anak-anak sekarang mikir bahwa Nggak ada tanah Ya tadi liatnya puffing block gitu ya Jadi nggak bisa ngeliat nemuin tanah di mana gitu Ternyata mudah Ternyata mudah Jadi dari sisa makanan pun bisa jadi tanah Itu juga Kalau kita mengompos Wah itu uberlan tentang kompos nih juga menarik nih Apakah teman-teman di komunitas seribu kebun ini juga memberikan edukasi untuk orang-orang melakukan Yuk kita sama-sama bikin tadi kompos kah atau bikin pupuk organik apa gitu Ya salah satu tujuan dan visinya komunitas seribu kebun kan adalah Kita menyebarkan pola hidup sehat dan bagaimana cara berkebun organik Nah kita tuh biasanya punya program namanya ngeruk ngebun seruyu Nah itu biasanya sebulan sekali kita adain dengan tema yang berbeda Nah di tiap tema itu kita bisa belajar tentang mengompos Pematerianya siapa dari anggota komunitas yang memang sudah mengalami hal itu Jadi terbuka untuk siapa saja teman-teman yang mau belajar tentang berkebun organik Bisa kok gabung ke komunitas seribu kebun Dan insya Allah praktisi di sana tuh pada open mind semua Jadi mau berbagi Bayarnya Kalau masuk ke komunitas gratis kok kita terbuka untuk siapa saja Jadi kalau misalnya memang ada yang tertarik urusannya sama berkebun Atau lagi pengen sesuatu hal yang baru nih ya teman-teman ini akan liburan tanggal 20 ini Van Setelah mereka rapotan terus mereka akan liburan sampai awal tahun Jadi sampai awal Januari Kali-kali aja ada Sobat P yang langsung kepikiran Ntar saya liburan ngapain ya gimana kalau berkebun Nah pagi sama keluarga Oh itu ada ceritanya ya Emang lebih menarik kalau misalnya berkebun bersama seluruh anggota keluarga? Kita suka ada workshop family gardening judulnya Jadi berkebun bersama ayah dan ibu Kenapa? Kenapa itu menjadi hal concern yang menarik? Karena kita kan kayak ibu, bapak, dan anak tuh kayak belajar bareng-bareng gitu loh Berproses bareng-bareng dalam menanam tanaman itu Dan jadi feelnya beda ketika mereka panen juga bareng-bareng Kalau misalkan kemarin-kemarin sempat ada workshop family gardening juga mereka testimoninya Anak-anaknya sih mah jagungnya udah tumbuh Iya nanti mau buatin sayur bayam ya Pake jagung misalkan gitu Jadi kayak apa ya Ada keterikatan lah disitu juga Jadi bukan hanya liburan-liburan aja kayak main-main biasa gitu ya Tapi ada maknanya ketika berkebun itu Kebersamaannya Terus mereka juga jadi tau kan asal makanannya mereka dari mana Dan insya Allah sehat Karena mereka yang menanam sendiri Kalau misalnya asal makanan dari supermarket mungkin biasa gitu ya Iya Kalau misalnya itu yang dari pot yang kemarin kakak tanam loh gitu Jadi feelsnya berbeda Dan ada sense of belonging juga Jadi mereka senang ketika menanam itu, ketika panen itu Menarik nih ya Kalau cerita ini disebarkan untuk Sobat Pi Mungkin yang sehari-harinya Memang berkebun gitu ya Membantu orang tua di ladang Mungkin jadi hal yang Ah mungkin itemnya biasa kok gitu ya Tidak terlalu hal yang gimana-gimana Tapi buat kalian yang tinggal di perkotaan Yang gak terbiasa untuk Melihat tanah aja mungkin bisa Ya ampun pot doang di depan rumah gitu ya Gak sebuah tanah lapang yang luas Tapi ngomongin soal berkebun itu Macem-macem Sobat Pi Apalagi di jaman sekarang berkebun itu Gak harus punya lahan yang luas Bahkan di pot kecil aja bisa gitu ya Ngobrolannya makin seru nih Kalau yang mau gabung boleh di 0811 8155 500 Fania dari Seribu Kebun akan ngobrol lagi sama Astrid Stay tuned Komunitas Seribu Kebun Sobat Pi Mengajak kita untuk memiliki pola hidup sehat Dan berkebun organik Kalau urusannya sama organik Kayaknya pasti pada mikir Ah organik itu apa sih? Apa bedanya sama bapak petani yang biasanya nanam-nanam sayuran Nanam padi gitu ya Fania pagi hari ini dari komunitas Seribu Kebun Ngobrol lagi sama Astrid nih Kita lanjut lagi ya Fania obrolannya Kalau obrolannya soal tentang petani Yang kita lihat ketika melihat Ya lahan pertanian Pasti ada masa-masa tertentu Itu panen gitu ya Kita lihat Wah kalau misalnya di pinggir-pinggiran wilayah itu pasti banyak banget Tapi sekarang di tengah-tengah kota Banyak orang mencanangkan untuk Yuk kita mulai berkebun gitu Tapi kan lahannya gak ada Fania Terus tadi Fania cerita Ah bisa kok Dengan lahan yang sangat simpel aja Bisa semua orang berkebun Dan itu dimanfaatkan untuk ya setidaknya Gak usah kalian mikir satu kompleks Jika sih makan sama kalian gitu ya Pikirin aja yang satu rumah aja gitu ya Yang satu anggota keluarga Gimana caranya sih Fania? Ya kemarin tuh kebetulan Kita juga ada kegiatan berkebun di sekolah Berkebun di sekolah? Daerah SD Asmik Di daerah Bandung juga ya Nah itu tuh kita sharing juga tentang berkebun Tapi mereka gak punya lahan Gimana caranya kita buat instalasi vertical garden Jadi Instalasi vertical garden Iya Apa bisa dibilangnya kebun yang Dengan lahan Bentuknya vertical Dengan yang lahan yang ala kadarnya Tapi bentuknya meleka atas gitu ya Iya betul Bisa nempel di dinding Atau kita bisa gantung-gantungnya Pake bambu-bambu Bahkan bisa nempel di dinding Iya Dan potnya itu juga Sebenernya gak perlu beli pot sih Kita bisa reuse lagi gitu Bisa upcycle lagi Dengan menggunakan botol aqua Botol air mineral Maaf Botol plastik Iya gitu ya Botol-botol yang sudah gak kepake Itu bisa sobat bimanfaatkan Untuk dijadikan potnya Iya betul Lalu Lalu Botol-botol itu bisa ditempel di dinding Atau digantung Dan diberi tanah Kemudian kita kasih bibit deh Bibit sayuran Bisa selada Pak choy Terus Romehnya suka salad Jadi macem-macem Dan itu Dua minggu pun sudah bisa panen Temen-temen sekarang tadi Kemarin tuh udah pada panen Udah makan hasil panennya sendiri Apakah tanemannya harus ada tanaman khusus sih Van? Atau semua tanaman sebetulnya bisa? Sebetulnya semua tanaman bisa Tapi kita mencari yang mana nih Yang lebih cepat untuk dipanen Bahkan wortel juga bisa ditanam disitu Karena kan kalau botol air mineral kan panjang Nah wortel juga bisa Cuma kalau wortel itu umurnya 3 bulan Lama ya? Lumayan Kalau umbi-umbian 3 bulan Tomat itu 3 bulan Jadi sebenarnya tergantung kita juga Mau bersabarkah untuk menunggu Atau memang Yaudah kita mulai di awal Yang mudah-mudah dulu deh Menurut saya kalau tanaman 30 hari itu Kayak sayur selada Pak choy itu mudah untuk ditanam Dan nyemainya pun juga mudah juga gitu Jadi itu bikin semangat Sobat Pi juga Kalau misalnya habis nanam Kayaknya berasa pengen ditungguin terus gitu Iya Apalagi kalau ada yang maniak juga Sampai dipotohin prosesnya Setiap hari gitu ya Diliatin Itu saya sih Prosesnya saya fotoin gitu Loh mungkin nanti ada loh di luar sana sama kayak Fania Tiap hari aja dipantengin Butuh pasang CCTV sekalian aja FAN Iya jadi kayak buat timlapse gitu bagus kan Ketika berbunga tuh seneng gitu keliat Nah itu dia dari awalnya karena seneng Terus akhirnya ya tipsnya mungkin yang simple dulu kali ya Di awalnya dari yang bisa dalam beberapa minggu bisa di Apa namanya Di tanen Terus akhirnya nanti nambah tuh next level deh Kira-kira sabarnya bisa nambah kan nih Terus tanaman-tanaman berikutnya Jadi sebetulnya semua tanaman itu bisa ya Terus tadi kalau misalnya ngurusin vertical garden Berarti ini kan banyak yang memang sudah tidak punya lahan Atau kalau misalnya Sema punya lahan Lahan Bapak Sema luas gitu ya Tapi saya pengen sesuatu hal yang berbeda Apakah itu bisa dijadikan alternatif? Bisa banget Dan sebenarnya Kan kalau misalkan kita lihat pertandingan atau Pertandingan konfesional kan bedengannya tuh panjang-panjang gitu kan Pertandingan konfesional tuh yang kalian lihat nih Yang luas beberapa tuangannya tuh Sobat P Itu kalau untuk padi dan kalau sayuran tuh suka ada bedengan-bedengan panjang gitu Sebenarnya kita bisa kok ngebuat Satu hal yang lebih cantik lah penampakannya berestetika Dengan cara kita bisa manfaatin lagi Kalau misalkan di rumah punya area sekitar 1x1 meter Kita bisa buat rice bed garden namanya Jadi kayak pot gede Bisa terbuat dari apa ya Dari genteng-gentengan yang bekas gitu Atau kayak dari Harus ke tanah liat gitu Atau apa Sebenarnya kalau berangkal-berangkal juga bisa Yang jelas dia bisa menampung tanah Oh Jadi Ide nya adalah untuk menampung tanah Sobat P Betul Jadi ketika emang Di rumah puffing block Semua semen Semua beton Semua Nah Teman-teman bisa Masukin tanah ke situ Jadi dibuat kayak bak Seukuran 1x1 Tingginya 30 cm Nah teman-teman bisa langsung masukin tanah Biar dia tanam ke sana Langsung tanam deh Dan biasanya tuh kalau Apa namanya Selada atau sayuran yang memang mudah itu Dia jarak tanamnya gak terlalu jauh Sekitar 30 cm Jadi mungkin teman-teman udah Dengan 1x1 meter tuh udah dapet 40 bibit kali ya Tanaman selada di sana Lumayan ya Jadi kalau kelebihan bisa bagi-bagi tetangga Iya Iya kan Jadi gak cuma dikonsumsi sendiri Jadi bagi-bagi tuh Masak Apa gitu ya Bikin sop-sop gitu ya Bayam Kalau misalkan kangkung juga bisa ditanam di situ Itu bisa ya Iya Termasuk tanaman yang mudah bayam dan kangkung Termasuk tanaman yang mudah bayam dan kangkung Nah Jadi kalau misalnya kalian gak ada Kerjaan, liburan ini Siapa tahu Pengen berkebun Menjadi satu alternatif aktivitas Yang kalian bisa lakukan Atau Kalau misalnya sendirian Maaf Kayaknya saya pusing nih Dapet informasinya Ajakin dong ya teman-temannya Terus ikutan gabung Sama Bisa nih Sama teman-teman di Seribu Kebun Betul Untuk mereka bisa sharing juga Ada cerita suksesnya kah Ada bibit-bibit bisa didapetin di mana gitu ya Bisa Ada toko khusus kah Atau kalian juga memberikan bibit Untuk yang mau Kalau bibit sebenarnya Kita Di dalam Anggota komunitas Seribu Kebun Ada yang namanya Bank Benih Indonesia Bank Benih Indonesia Foundernya namanya Pak Dave Pak David Jadi Memang dia punya Apa ya Punya filosofi sendiri Karena sebenarnya Indonesia tuh kayak akan keanekaragaman Tanaman gitu kan Dan dia memang mau mengumumkan Bibit-bibit Atau benih-benih lokal Jadi dia suka ada tukar benih gitu Orang Sulawesi ngirim ke dia Untuk tukar benih apa gitu Jadi banyak banget Si koleksi-koleksi benih Dan itu tuh Dia senang juga Untuk membagikan gitu Kalau misalkan untuk menjual Atau mencari media tanam di mana Kita punya marketplace juga Namanya Warung Seribu Kebun Itu base-nya di Arca Manik juga Warung Seribu Kebun Apa yang kalian jual di sana? Apakah yang Sayur-mayur yang segar Atau benih? Betul salah satunya Atau apa? Jadi Warung Seribu Kebun itu Sebenarnya marketplace Untuk menjual produk-produk Yang lokal, sehat, dan berkelanjutan Sehat itu berarti Kita menjual sayur-sayuran yang organik Buah yang non-pesticide Terus ada sembako-sembako Beras organik Terus yang jelas Makanan dan minuman olahannya Itu bebas dari 5P Apa itu 5P? Pewarna, perasa Pengenyal Terus Apa itu ya? Penjeda, perasa, pewarna, pengenyal Satu lagi? Perasa udah ya? Udah Penjeda, perasa, pewarna, pengenyal Sama pengental Pengental Artifisial Jadi sebisa mungkin Kita memakai bahan-bahan yang alami Itu tuh teman-teman sendiri yang Kelola Yang bikin Ada chef-nya khusus Atau seperti apa? Jadi kalau Warung Seribu Kebun itu Kita masih concern ke arah Toko Kelontong Jadi belum jualan produk-produk makanan Kayak warteg gitu Jadi lebih ke arah Pemenuhan produk-produk Apa namanya? Yang base-nya Produk-produk dasar gitu Jadi Itu inisiasi komunitas Seribu Kebun juga Nah kita langsung lanjut ke sini ya Ke pasar sehat Jadi awalnya tuh Komunitas Seribu Kebun tuh punya program Namanya Pasar Sehat Seribu Kebun Tadi berawal kita mau Mengolah Lahan yang emang Tidur Yang terbengkalai Tapi ternyata Susah juga ya Karena orang-orang harus Aware dulu Oke Gitu kan Nah makanya Lahannya luas emangnya Lahan tuh banyak banget Di Arca Manik tuh Dan ada Ada bantaran sungai juga Jadi alhamdulillahnya Kan 2010 Eh 2015 Komunitas Seribu Kebun Berdiri Dan alhamdulillah RWRW sekarang tuh Udah mulai Menggarap lahan-lahan Yang terbengkalai itu Contohnya bantaran sungai Dan lain-lain Dan itu digarapnya Bukan untuk jadi perumahan ya Eh Karena gak mungkin juga sih Di bantaran sukai Kita Membangun rumah gitu kan Nah ini juga sebagai edukasi Untuk sobat pi semuanya Bahwa di bantaran sungai itu Tidak boleh didirikan bangunan Akhirnya dimanfaatkan Sama teman-teman Dan warga sekitar juga Lanjut lagi sama ceritanya Nah selanjutnya Ketika itu Kita membuat program Namanya Pasar Sehat Seribu Kebun Tujuannya adalah untuk Sama-sama kita belajar Dan mengedukasi masyarakat juga Khususnya Nah kita tuh dulu Pasar Sehat diadain di sekolah Jadi harapannya Teman-teman yang gak doyan sayur Itu bisa Doyan makan sayur Dengan cara apa Jadi di Pasar Sehat itu Banyak banget Tenan-tenan yang mempunyai Produk-produk yang sehat Dan berbagai inovasi Gimana caranya sih sayuran itu Enak gitu dimakan Dan sehat juga Itu Dibuatlah salad Dengan berbagai macam Aneka warna Yang teman-teman tuh suka Dan dressingnya pun Bisa diterima Sama lidah kita Jadi macam-macam tuh Disitu Dari warung Terus tiba-tiba Jadi pasar ya Namanya sebuah Tempat berjualan gitu ya Dari pasar baru ke warung Oh dari pasar Jadi dari warung Iya Nah ini Jadi menarik nih Obrolannya masih bakalan berlanjut Karena tadi Dari pasar ke warung Atau warung ke pasar Terus apa yang dijual Dan kok ternyata Malah ada makanan Dan sayur-mayur disana Bisa diajakin lagi ya Orang-orang untuk ikutan gabung disana Gitu Wow seru nih Sobat P Kita bakalan lanjut lagi obrolannya Stay streaming on www.pradio.net Nomor 6 Bandung Oh iya Sobat P juga bisa berinteraksi loh Lewat SMS Atau Whatsapp Di 0811 8155 500 Sekali lagi 0811 8155 500 www.pradio.net Gaya juara Urusan sama hal-hal yang berbau dengan organik Dengan pola hidup sehat Itu bukanlah sebuah lifestyle yang Kayaknya ini bakalan Satu hari nanti Udah deh Orang berganti sama Sebuah hal yang baru Enggak kayak gitu Sobat P justru Itu kalau bisa dipupuk Apalagi kalian yang ada di sekolah nih ya Semua kegiatan yang berurusan Dengan lingkungan Terus pola hidup sehat Hal-hal yang baik Kalau misalnya bisa diterapkan Sejak dini mungkin Berarti nantinya Akan menjadi sebuah habit Yang baik juga buat kalian Masih ada funny ya Ngobrol sama Astrid Dari komunitas seribu kebun Kita lanjut lagi Dari tadi Pasar ke warung Atau warung ke pasar Gimana Tarifan Coba lanjut lagi Jadi sejarahnya itu Dari pasar ke warung Pasar duluan Pasar duluan Oke Lalu ada warung Iya Jadi si pasar sehatnya itu Memang Kan kita berdiri dari tahun 2015 Kemudian sampai dengan 2018 Kemudian sampai dengan 2018 Itu masih berlanjut pasar sehat Dan alhamdulillahnya itu banyak yang mendapat manfaatnya Kalau pasar berarti ini gede gitu Luas Masyarakatnya banyak Atau gimana? Jadi kalau pasar sehat itu lebih ke event-event sih Event-event yang sebulan sekali ada Dan itu tuh gak tentu tempatnya dimana Oke Itu jadi masalah kan Buat ibu-ibu yang pengen Yang kamu udah seneng banget sama produk tertentu Iya Atau udah seneng banget sama kalian bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol Mencari produk itu setiap hari Dimana ya Kalau kita perlu Nah Kita bukalah marketplace yang namanya Warung Seribu Kebun Oke Di akhir tahun 2017 Warung Seribu Kebun ini lokasinya ada dimana Fania? Di Jalan Boling nomor 26 Arca Manik Di Arca Manik di Jalan Boling Wah gampang sekali buat kesananya Nah Kegiatannya ini adalah pasar sehat Berarti ini yang kalian lebih sering adakan ya Karena sebelum punya warung Kalian punya pasarnya dulu Iya Kebalik ya Kalau orang punya warung kecil-kecilan Baru jadi pasar yang besar Kalau mereka ini malah kebalik Punya pasar yang besar Banyak orang yang seneng banget sama Urusannya sama organik Segala hal sesuatu yang sehat Terus akhirnya punya warung Seribu Kebun Pasar sehat ini adalah kegiatan rutin yang teman-teman lakukan Atau kegiatan Ya pas ada aja pakconya lagi ini Ini lagi kita panen Terus kita bikin pasar Gimana tuh Fania? Kalau pasar sehatnya sendiri Kita jadwalkan itu setiap 3 bulan sekali Pasar sehat sendiri 3 bulan sekali? Iya 3 bulan sekali Tapi ini kebetulan di Desember ini Kita ada pasar sehat Seribu Kebun yang meganya Yang besarnya itu 1 tahun sekali Oh bedanya apa sama pasar sehat yang 3 bulan sekali? Sebenarnya kalau pasar sehat yang 3 bulan sekali itu Kita membuka ruang kolaborasi untuk siapa saja Yang emang mau mengadakan Contohnya misalkan sekolah teman-teman nih Mau ngadain pasar sehat Yaudah yuk kita kolaborasi kita adain disana Nah kalau misalkan pasar sehat Seribu Kebun yang gedenya ini Yang meganya ini Ya ini kegiatan kita Cara kita dan memang sih kita mengajak komunitas lain Tapi disini serunya adalah kita mengajak semua petani dan ownernya untuk hadir Jadi disebutnya Temu Harmonis Karena dari sana kita bisa menemukan Jadi orang-orang tuh membuat suatu produk kan punya value-nya kan Ya pasti beda-beda juga Beda-beda juga ada maknanya Maksudnya kenapa sih dia membuat produk seperti ini gitu kan ya Nah itu di pasar sehat Seribu Kebun tuh yang gedenya kita bisa mendapat cerita banyak dari si ownernya Jadi who is behind the product gitu Jadi kita bisa belajar banyak Apa aja sih siapa saja pelaku yang sudah bakalan hadir nih ya Karena acara pasar sehat Seribu Kebun ini akan diadakan hari Sabtu ini Betul Nah itu dia Berarti ada satu event yang besar banget nih Sobat P Emang siapa yang bocorannya yang sudah bakalan hadir dan bercerita tentang keseruannya berkebunnya mereka kan Ada satu nih cerita yang seru Kita mengangkat namanya Pak Luki Beliau itu seorang dulunya bukan petani Dulunya bukan petani? Iya Dari apa nih? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya tuh pengusaha Ada kalau nggak salah Atau pegawai ya Tapi dia punya masalah yang kelam Pernah di PHK dan lain-lain Dan dia memang menderita penyakit lupus Dan dicap Apa ya Dicap Mohon maaf impotent Nggak punya anak Dan Itu dia down banget Healingnya dengan cara apa? Dengan cara membuat area permakasar Jadi area berkebunan organik Dan itu berlangsung lama ya Dia healingnya Berkebun organik Menghasilkan sayur organik gue juga Dan Alhamdulillah menikah Kemudian punya anak Jadi amazing banget kan Jadi Itu berkebun itu bukan cuma sekedar bisa menghasilkan makanan gitu ya Tapi cerita ada proses juga Ada orang-orang yang berproses untuk menyembuhkan diri Betul Dan nanti Pak Luki akan hadir di Pasar Sehat Seribu Kebun Beliau akan sharing lah gitu Dan beliau juga sangat open mind banget Ketika teman-teman yang emang Mau belajar tentang berkebun organik Mangga gitu Dia Hayu-hayu katanya Manfaatkanlah saya Katanya gitu Bukan manfaatkan Jadi kayak Ya karena beliau punya cerita sukses ya Untuk menjalankan Dan itu bukan hoax loh Bukan gimmick loh Karena emang gitu Beliau kerjakan sendiri gitu ya Jatuh bangunnya sudah terasa Nah ini kalau misalnya kalian bergabung sama komunitas Atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Sobat Bi Mereka-mereka ini yang sudah berpengalaman Sudah pernah merasakan jatuh bangunnya Setidaknya kalau kalian pengen mencoba Itu sudah bisa belajar dari kesalahan yang sudah sebelumnya ada gitu Kalian bisa lebih maju lagi Terus ada siapa lagi Yang bakalan ada hadir di Pasar Sehat Seribu Kebun? Dan banyak banget produk olahan juga Jadi produk olahan itu Macem-macem ada susu almond Ada susu kambing Ada ayam probiotik Ayam probiotik? Ya ayam probiotik Berkah chicken Jadi ayam probiotik itu sebenarnya ayam yang bebas disuntik hormon Oke Jadi makanannya juga dikasih bakteri-bakteri yang baik Jadi sih pencernaan ayamnya Dan bahkan ketika makan pun ayam akan menyerap makanan lebih banyak lagi Lebih sehat lagi lah Insya Allah berkah juga Nah nanti juga akan ada Kebun Al-Quran Kebun Al-Quran itu apa yang dituai apa yang ditanam Jadi namanya Bapak Asep yang punya kebun Al-Quran ini Dan di Al-Quran sendiri kan banyak banget tanaman-tanaman yang disebutkan Salah satunya adalah buah tin Nah nanti Pak Asep akan menjelaskan tuh gimana sih membudidayakan buah tin Dan beliau juga menyediakan bibit tinnya Dan lahan tin tuh kayak gimana sih gitu kan Ada selai buah tin Ada? Ada Nah itu menarik banget Jadi teman-teman yang mau hadir ke sana tuh bisa selain apa ya Dapat membeli produk Bisa juga belajar banyak hal dari para artisan dan petani-petani lokal di sana Apalagi ya? Apalagi Van? Dan selain itu juga Ada banyak craft Craft-craft itu jadi karena kita punya prinsip Bukan prinsip ya Lebih kar Ya prinsip Dan tema Pasar sehat itu lokal Harmonis Berkelanjutan Dan sehat Jadi si craftnya juga Kita melihat Dan kita memilih Kita kurasi dulu ya sebelumnya si stand-standnya itu Kita kurasi Kita lihat craftnya ini yang memang dia punya Punya prinsip berkelanjutan juga Oh jadi Kerajinan-kerajinannya bukan yang cuma sekedar Ya sudah ini bagus gitu ya Bukan sekedar ini bisa dipakai Tapi juga itu bisa berkelanjutan Iya Jadi contohnya Kayak Ada tas dari karung goni Ada keranjang-keranjang dari kerajinan bambu Itu kan sebenarnya Estetikanya bagus Dan ketika memang dia dibuang pun Akan biodegradable gitu kan ya Akan mudah terpurai Kemudian ada macam-macam Kayak green Eco lifestyle stuff gitu Kayak misalkan Sedotan stainless Terus ya Tumbler dan lain-lain Terus ada pengganti popok Atau pembalut wanita Kan sekarang pembalut sudah Lumayan beranjalela ya Ya plastik Ada alternatifnya yaitu Makai dari kain Atau dari menstrual cup Ya betul Kemudian ada Pameran Pamerannya Pameran apa? Sayur-pameran dong Pastinya itu juga Kalian ada pameran ya Ada produk sayuran juga Dan langsung dari petaninya Ada juga Pameran Lebih ke Pergerakan Movement Jadi nanti Ada Nah Lembaga penelitian namanya AK3 Dia punya program sama kita Bareng-bareng namanya Let's be young farmer Let's be young farmer Nah itu kita bekerja sama dengan AK3 Mengajak para pemuda Di Sukabumi dan Kebumen Untuk mereka bertani Bareng-bareng gitu Bertani di Tempat asal mereka gitu Yang memang asalnya Gak punya pekerjaan Atau memang Apa Pemasukannya sedikit Gitu kan ya Nah AK3 dan Seribu Kebuni ini Bareng-bareng ke sana Kita melatih Dan sharing lah Lebih sharing Gimana sih caranya Berkebun organik Berkebun dengan cara organik Dan Alhamdulillah Yang di Sukabumi tuh Udah berkelanjutan Udah berkali-kali panen Dan Alhamdulillah Sayurannya pun Laku dijual Di sana Dan mereka seneng banget sih Kayak amazed gitu Wah Kangkung saya udah tubuh Gede nih Udah panennya Berkali-kali gitu Oke Jadi kegiatan ini Walaupun memang diinisiasi Sama teman-teman Yang ada lokasinya di Bandung Sobat Pi Tapi mereka tidak menutup Kemungkinan adanya Kolaborasi yang ada di kota lain Betul Sukabumi dan Kebumen Adalah salah satu Yang sudah berhasil Mereka Koneksikan Dan berhasil juga Tanemannya tumbuh ya Iya Penasaran Pengen nyobain aja gitu Ini sayurannya kayak Apa sih sebenernya Nanti mereka akan hadir Kau hari Sabtu Dan sharing juga Gimana sih sebenarnya kan Punya tantangan juga ya Ketika memang orang yang Tidak biasa bertani Menjadi mau mencangkul kembali Dan mereka tuh akan sharing sih Yang awalnya suffering Hingga akhirnya happy gitu Ngeliat panenannya Nah ini dia Acara Pasar Sehat Seribu Kebun Detailsnya akan Astrid bahas Setelah yang satu ini Stay tune on www.pradio.net Gaya Juara Urusan namanya Pasar Sehat Gitu ya Kalau misalnya ngomongin sehat Wah ini mah harus yang makan sayur Harus yang olahraga Harus yang kayak gimana sih Padahal kalau urusannya sehat tuh Sebenernya gampang Gak usah yang mikirin Kejauhan juga Sobat Pi Teman-teman dari komunitas Seribu Kebun Akan mengadakan yang namanya Pasar Sehat Seribu Kebun Ada apa aja disana Kegiatannya kayak gimana Fania bisa ditodong lagi nih Buat ceritain kegiatan Di hari Sabtu ini ya Fania Oke Ceritain dong Ini kegiatan kalian Udah tinggal menghitung hari Pasti deg-degan banget Biasa aja Bismillah Bismillah Oke Untuk kegiatan Pasar Sehat Seribu Kebun sendiri Ya namanya juga Pasar ya Pasti ada transaksi jual beli disana Dan apa aja sih yang bisa teman-teman temuin disana tuh Macem-macem Ada produk olahan Itu ada minuman dan makanan Macem-macem dan Udah jadi ya ini makanan minuman jadi ya Insya Allah itu sehat ya Karena kita kurasi sebelumnya Ada produk segar non-olahan Seperti sayur Nah pasti ini ya Namanya juga kebun dipasari Udah pasti semuanya akan ada Susu dan sembako Dan insya Allah akan hadir petaninya juga Jadi bisa nanya-nanya nih Ditanemnya dengan cara seperti apa Organik kah Terus pupuknya apa Bisa langsung tanya-tanya aja Insya Allah para tenernya udah bisa jawab gitu ya Terus ada bibit tanaman dan alat berkebun Pasti namanya juga Pasar Sehat Seribu Kebun kan ada alat berkebunnya lah gitu ya Untuk teman-teman bisa bawa pulang nih alat berkebunnya Untuk ngebun di rumah gitu Kemudian ada KRAF Tadi yang saya jelaskan juga KRAF itu produknya lebih yang ke upcycle Yang ramah lingkungan juga Kajinan yang ramah lingkungan Betul Dan ada perawatan tubuh alami Perawatan tubuh? Iya Jadi ini dimakan ada sayurannya Terus ada minumannya Ada makanan-makanan Terus ada juga yang dipakai di kulit kita Iya betul Nanti ada sabun-sabun yang natural yang ramah lingkungan Ada essential oil Terus macem-macem lah ya Ada sembako juga disana Beras-beras organik Madung Macem-macem Semua Dan ada dairy product juga Jadi kayak produk-produk susu olahan Kayak yogurt Susu kambing Susu sapi Dan mereka tuh Sapinya juga lucu banget sih Sapinya di Sapinya di bawah ya? Enggak juga sih Tapi ada cerita nih Si sapinya itu Dipelihara dengan cara yang Perikehewanan gitu ya Oh sapinya happy Sobat P Jadi disebar ke Apa? Ke area yang luas Jadi dia happy bisa lari-lari gitu Makannya pun rumput-rumput yang segar gitu Oke itu tadi kan Item-item yang ada di jual ya Di pasar sehat Seribu Kebun 2019 Apakah cuma ada Jual-beli aja disana Atau ada kegiatan lain? Enggak hanya jual-beli Jadi kita memang Menitibatkan juga Kehangatan dan keharmonisan Cik Kehangatan dan keharmonisan Ini mah kayaknya Kalau anget-angetnya Yang kepikiran saya masih blak Oh gitu ya Kalau merbus gitu ya Nah kalau di Pasar sehat Seribu Kebun Kita juga ada Silaturahmi Seribu Kebun Jadi para anggota Kita kurang lebih Udah ada 3 grup WhatsApp ya Komunitas Seribu Kebun tuh Dan kita mengajak para anggota tuh Untuk Silaturahmi Seribu Kebun disana Kemudian juga ada Garret Sale Ada Garret Sale? Apa yang kalian jual? Selain tadi kan banyak tuh Sayuran dijual Terus bibit juga Beras juga dijual Ini ada Garret Sale Apa yang dipasarkan? Kan salah satunya adalah Kita pengen berkelanjutan Dan minim sampah kan ya Si event ini Dan sebenarnya Garret Sale itu bisa Membantu kita sih Untuk Nggak beli-beli yang baru lagi Sekiranya masih ada yang bagus Teman-teman masih punya produk-produk yang Bukan produk ya Barang-barangnya bagus Dan masih layak pakai Itu kan bisa Di pre-lovekan kan Di Garret Sale itu Dan menariknya Garret Sale ini kan Banyak yang jual baju mungkin ya Mungkin teteh nanti kesana Baju ini tuh kegedean kali Buat saya Tenang aja Bisa dipermak Kita kerjasama-sama jelujur Jelujur.id Jadi jelujur ini tuh Sebenarnya dia concern sama Sustainable fashion Sustainable fashion Yes Nanti di jelujur itu tuh Dia sebutnya Makeover your old clothes Jadi ketika Kamu udah bosen sama bajunya Atau bajunya kegedean dikit Atau ada yang bolong Tuh ya dipermak aja gitu Bisa menjadi lebih menarik Kalau sama Dibantu sama teman-teman jelujur Nanti teman-teman jelujur akan Oh ini bagusnya diginiin Teteh diginiin Tapi disana Kita do it yourself juga Kita sama-sama Ngajakin kalian untuk Berceblung langsung gitu ya Pegang tuh jarumnya Belajar sendiri menjelujur gitu Dan disana juga Akan ada ini sih katanya Bakalan hadir Fashion blogger Kalau gak salah Ada fashion blogger Ya nanti Jadi si fashion blogger ini juga lucu banget Dia Gak beli barang-barang branded juga Tapi dia mampu memix and match Baju-baju Yang itu Biasanya kan suka Membekas-bekas ya Atau yang emang pre-love juga Jadi dia mix and match Supaya lebih tampak eye-catching Terus juga gak Terus nanti di area exhibition Juga ada Buah-buahan lokal Nah buah-buahan lokal ini Kita kadang-kadang sering lupa Keberadaannya Indonesia kan Banyak banget Karena keragamanya kan ya Saking banyaknya Sampai ini namanya Buah apa aja Kita gak tau Nah nanti kita tebak-tebakan disana Ada tebak-tebak buah manggis Jadi di stand buah lokal itu Banyak banget buah-buah lokal Yang mungkin kita jarang temui Dan kita gak tau namanya apa Jadi kalau misalkan penasaran Bisa langsung ke stand nanti Buah lokal Jadi itu teman-teman Anak-anak muda Dari ITB juga Dia punya penelitian Yang memang Research-nya tentang buah lokal Dan ternyata buah-buah lokal tuh Banyak banget Tumbuh-tumbuh di pekarangan rumah Tapi gak tau Ternyata buah itu bisa dimakan Sedih banget gak sih Jangan-jangan nih ya Di pekarangan rumah kalian Tuh Sobat Fi Banyak pohon-pohon yang Berbuah Cuma kalian liatin aja Ini apa ya Sebetulnya pohonnya Semoga aja nanti pada saat Di stand itu Ada buah yang mirip Di pekarangan Atau gak kalian bisa fotoin Terus kalian bisa ketemu Sama teman-teman disana Terus akhirnya kita jadi sharing Gitu ya Iya betul Kemudian ada hiburan dan musik Oh ada hiburan dan musiknya juga Ini komplit sekali ya Cara sepertinya Jadi hiburan dan musik Kita sebenarnya Mengangkat warga lokal Jadi kita Kita kayak Lihat ada warga lokal Yang memang punya kemampuan Gak sih dalam hal Memainkan permainan tradisional Musik tradisional Salah-salahnya kecapi dan suling Dan ternyata Kita kan gak dayanya Di keluarga suka miskin Ternyata Bapak Linmasnya Itu jago banget Waduh Lain kecapi gitu kan Selain menjaga keamanan Beliau ternyata bermain musik Iya Sampai sambil jaga keamanan Dia latihan lain kecapi Wah keren Iya Jadi Kita berharap Di pasar sehat Seribu Kebun ini Warga lokal pun terlibat Jadi bukan hanya Kita memanggil warga-warga umum aja nih Tapi Justru tujuan kita adalah Bisa mengedukasi Dan sharing Tentang pola hidup sehat Ke warga lokal sekitar Di Acamanik Karena Seribu Kebun tuh kan Memang berdirinya di Acamanik Kok rumah sendiri dilupakan gitu Kita kemarin sering Ngadain pasar sehat Di sekolah-sekolah Tapi ternyata Di kelurahan pun belum Nah makanya kita pengen ngadain ini Bareng-bareng merasakan Bahwa sebenarnya Apa Kita bisa loh gitu Belajar Dan Apa sharing Dimulai dari rumah kita sendiri Rumah sendiri Acaranya kapan Diingetin lagi untuk Sobat P semuanya nih Van Acaranya kapan Dimana Siapa aja yang boleh kesana Dan kalau misalnya Sobat P Gak sempet ngedengerin obrolan kita dari tadi Jam 9 Bisa dicek kemana nih informasinya Oke Kegiatan pasar sehat ini Akan diadakan hari Sabtu nanti Tanggal 21 Desember Mulainya tuh dari jam 7 Sampai jam 5 Tempatnya itu di Taman Kelurahan Suka Miskin Kalau susah nyarinya Kalau susah nyarinya bisa Langsung ke spot jabar aja Soalnya tuh deket banget depan-depanan Oh Gampang banget ya Kalau misalnya tau sport jabar yang ada di Acamanik Seberangnya sih itu Iya betul Bakalan keliatan lah ya Ada keramaian disana Di hari Sabtu ini Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore Pasar Sehat Seribu Kebun Siap menemani hari Sabtunya Sobat P semuanya Dengan berbagai macam kegiatan Terus juga banyak pematerinya Ada teman-teman yang bisa diajak share Oh iya te Ada workshop juga saya lupa Macem-macem Ada workshopnya Jadi nanti workshopnya kita bisa belajar berkebun bareng Bersama Kang Galih Ketua Komunitas Seribu Kebun Terus nanti juga kita bisa belajar Gimana sih cara mengolah makanan yang sehat Bersama Serasa Salat Terus nanti gimana juga Karena ini kayaknya lingkungan udah mulai tercemar nih Gimana sih kita membuat sabun cuci piring Atau sabun cuci baju Dengan cara yang alami Nah itu pakai buah lerak Gampang itu ya ternyata Iya gampang Dan nanti teman-teman Bakal bisa ikutan workshopnya disitu Supaya tahu lebih banyak Ini kalau misalnya yang bisa ikutan Atau mau datang kesana Harus beli tiket kah? Harus reservasi kah? Atau gimana? Oke kalau mau ikut workshop Itu memang harus reservasi dulu Karena tempat duduknya terbatas Oke Nah kalau untuk mau datang langsung kesana Itu sebenarnya investasinya cukup Dengan hati yang senang Gembira Dan siap-siap update Instagram aja disana ya Oh ternyata gratis nih Gratis Dan nanti ketika datang tuh 100 orang pertama akan mendapatkan benih Wow Dari bank benih Indonesia Jadi antri sepagi mungkin gitu ya Bawa diri yang sangat fresh Karena jam 7 pagi sudah bisa ada disana Iya Oh iya jangan lupa bawa tumblr juga teh Tablet, tempat makan, tempat makan Dan kantong belanja sendiri Lah itu semuanya bisa dibawain Dan kayaknya setiap sen bisa diicip-icip ya Dan setiap sen pun juga punya reward Bagi orang-orang yang membawa tas belanja sendiri Tuh seru sekali Ya ampun Pasar sehat Seribu Kebun di hari Sabtu ini nih Sobatpi Kalau misalnya Sobatpi pengen lihat Instagramnya Atau website atau informasinya Bisa kontak ke siapa dan dimana Fania? Bisa kontak ke ad komunitas Seribu Kebun Di sana update semua kegiatan Dan detail juga Kalau misalkan emang mau ada yang ditanyakan Bisa langsung hubungi CP-nya aja di sana Jadi di add komunitas Seribunya pakai angka ya 1-0-0-0 Kebun nih Sobatpi Jadi kalau misalnya penasaran sama kegiatannya apa Atau kamu juga punya ide yang sama Bisa dilakukan di lingkungan sekitar kamu Di sekolah juga Pas banget nih menjelang liburan Habis rapotan Ajakin ya papa, mama, adek-adek dan saudara-saudaranya semua Buat ke acara Pasar Sehat Seribu Kebun Di hari Sabtu ini Fania terima kasih Sama-sama Ceritanya seru banget Semoga bisa menginspirasi Sobatpi semuanya Buat berkebun Anak-anak muda juga ternyata berkebun tuh gak susah-susah banget Kok gak usah mikirin Wah saya gak punya lahan 1 hektare Gak harus gitu ya Coba dilihat dari sekeliling kamu Apa yang ada di rumah kamu Kira-kira ada lahan yang bisa dimanfaatkan Bisa banget dan langsung aja dimanfaatin Thank you Fania Salam buat teman-teman komunitas Seribu Kebun Sukses ya acaranya di hari Sabtu nanti Thank you Thank you